Intro Tongkosong nyarin bunyinya, ulah Nikita Mirzani bikin sebel netizen Najwa Syihab tetap cool Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Tampaknya Nikita Mirzani masih belum puas untuk terus menyindir Najwa Syihab Padahal sindirannya tak pernah direspon oleh Najwa Nikita Mirzani pun tak berhenti membuat situasi semakin panas Dan juga ingin memancing respon dari Najwa Syihab Bahkan baru-baru ini melalui siaran langsung di Instagramnya Nikita Mirzani menyindir Najwa Dengan menyebut dirinya jauh lebih terkenal dibandingkan Najwa Tanya itu artis kontroversial ini juga menyinggung mengenai salah satu program Najwa Syihab Yang diberhentikan oleh stasiun televisi Hal tersebut diungkap Nikita Mirzani saat dirinya ditanya oleh salah seorang netizen Terkait dengan alasannya tidak pernah lagi tampil di acara TV Emang kenapa kalau gue gak tampil di TV lagi kata Nikita Mirzani? Najwa Syihab aja diberhentiin di acara mata Najwa ditrans 7 Gak apa-apa dia santai aja sambung janda tiga anak itu Usai melontarkan kalimat tersebut Nikita pun tertawa terbahak-bahak seakan menyindir Najwa Syihab Kemudian Nikita juga mengungkapkan kalau dirinya tak pernah diberhentikan dalam program manapun Gue gak pernah diberhentiin di programnya ungkap Nikita Mirzani Lalu Nikita Mirzani juga memerintahkan netizen untuk bertanya mengenai perasaan dari Najwa Saat acaranya diberhentikan Coba tanya mbak Najwa gimana rasanya punya program yang didrop sambung Nikmir Jangan tanya gue kalau gue emak udah 13 tahun di dunia pertelevisian Dari Najwa Syihab belum ada gue udah ada di TV Pungkas Nikita Mirzani Netizen pun merasa heran dengan tingkah laku dari Nikita Mirzani Padahal Najwa Syihab sekalipun tak pernah mengganggu dirinya Tak sedikit netizen yang juga menyeroti unggahan dari Nikita Mirzani yang sudah dihapus Unggan tersebut berisikan kalimat menohok untuk menyerang Najwa Tongkosong nyarin bunyinya dihapus juga ujar salah satu netizen Postingan yang mojokin mbak Nana dihapus Kasian deh gak pernah ditanggepin siapapun karena gak penting By the way selamat buat mbak Nana atas terpilihnya nominasi sebagai mbak Nana Selalu berkarya demi menegakkan kebenaran bukan ketenaran Yang bisanya hanya keluar-keluar seperti anak kecil sindir netter lain Kalau dihapus pastingan nyinyir mbak Nana at Nikita Mirzani underscore 172 Najwa Syihab meraih penghargaan Najwa Syihab meraih penghargaan dan terpilih menjadi publik figur inspiratif terpopuler Di ajang Indonesian Television Awards pada tahun 2022 Dalam acara tersebut mbak Nana menyampaikan rasa syukurnya bisa memperoleh penghargaan tersebut Kemudian ia juga mengungkapkan alasannya kerap mengkritik kebijakan pemerintah Menurut penggagas narasi itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang jurnalis Untuk menggaungkan suara publik di tengah virus dusta yang bertebaran Alhamdulillah terima kasih atas penghargaan ini Teman-teman di tengah tsunami informasi dan virus dusta Yang meracuni udara saya percaya tugas jurnalisme Adalah menggaungkan suara publik Ujarnya dilansir dari Instagram Ad Najwa Syihab Lama dia menajwa Syihab Bungkam Nikita Mirzani dengan cara elegan terkait dengan ini Lama bungkam Najwa Syihab Kini mulai bersuara mengenai kritikan pedas Nikita Mirzani padanya selama ini Gagara mengkritik Polri Najwa Syihab mendapat serangan pedas dari Nikita Mirzani Dengan berbagai penjelasan panjang lebar Seakan menunjukkan kelas dan jati diri Kini Najwa Syihab bersuara dengan cara yang berbeda Jurnalis yang mengkerap disapam berana itu menjelaskan Menggunakan peraturan yang dibuat langsung oleh Kapolri Nampak jelas bahwa peraturan itu adalah tentang Larangan pamer kemewahan semua anggota Polri Ada tujuh poin yang mengatur itu Bukan hanya anggota Polri Melainkan para keluarganya Tidak menunjukkan memakai memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari Baik dalam interaksi sosial di area kedinasan Maupun di area publik bunyi poin pertama Bahkan dalam poin ketiga juga dijelaskan larangan untuk memamerkan kemewahan di media sosial Tidak mengunggah foto atau video pada medsos yang menunjukkan gaya hidup yang hedonik Tulis dalam peraturan itu lebih lanjut Enggak Najwa siap dalam sebuah acara podcast yang membeberkan peraturan Kapolri itu Sentak mendapat dukungan dari netizen Jolek nyai dah baca datu ujar salah satu akun Tuh yang pada mau pangsos pada baca dah tulis akun lainnya Nah kalau mau kan akhirnya yang komentar julid ke mbak Nana Haha komentar salah satu warganet Tag orangnya yang bela-belain kemarin Tag nyai sindir warganet yang lainnya Yuk sahabat Polri ditunggu komentarnya tentang ini Sahut akun lainnya Nikita Mirzani memang terlihat pasang badan saat Najwa siap mengkritik kemewahan anggota Polri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!